Halo teman-teman, saya Sandhya Manakabat Namanom, kelas provisasi PS2. Kali ini saya akan membahas bagaimana krisis ekonomi di Indonesia saat ini, di masa pandemi sekarang ini. Jadi di masa pandemi sekarang ini, Indonesia sudah memasuki krisis sejak tahun 2020 kemarin. Ada dua hal yang menyebabkan krisis ekonomi atau dua atasannya. Yang pertama, banyak populasi yang terinfeksi COVID-19, termasuk populasi yang produktif. Hal ini mengakibatkan penurunan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah pembatasan sosial yang diberikan pemerintah. Hal ini berakibat perekonomian tidak berjalan secara umumnya, 100% secara umum pada umumnya. Itu tidak berjalan baik. Dan menurut saya adalah, masalah ini terutama yang perekonomian, seperti yang perekonomian, tidak beroperasi, terus usaha banyak yang tutup, dan karyawan yang banyak dirumahkan. Nah, solusinya adalah, kita masing-masing dari kita itu bisa membeli produk dalam negeri yang dijual oleh UMKM, dan kita bisa membuat lapangan pekerjaan yang baru. Nah, dengan adanya UMKM di masa pandemi sekarang ini, kemiskinan dapat terasasi. UMKM juga berfungsi sebagai tumpuan produk perekonomian yang diarahkan untuk membeli produk dalam negeri. Nah, apalagi di masa sekarang ini, di masa pandemi, banyak artis yang membeli produk-produk luar negeri. Menurut saya, artis-artis ini tidak pantas, sepantasnya melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena perilaku mereka dapat dikiru oleh orang lain, orang yang melihat artis tersebut. Nah, solusinya adalah, kita membeli produk-produk dalam negeri, dan menghilangkan kecantaman untuk membeli produk-produk luar negeri. 1. No Presency 21 Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan meng-vlog santai, dengan tema yaitu My Successful is My Choice, atau suksesanku adalah pilihanku. Tema besar kita kali ini adalah, peran generasi Z dalam mengatasi kemiskinan di masa pandemi. Nah, guys, kita sebagai generasi Z itu harus bisa berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan pada masa pandemi. Nah, kita sebagai generasi Z sendiri itu harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi, atau hal ini adalah IPTEC. Saya kasih contoh adalah, penjualan online atau e-commerce itu semakin canggih. Nah, kita bisa memanfaatkannya, perjualan online, yaitu menggunakan produk dalam negeri, UMKM. Nah, kita nanti mempromosikannya itu lewat media sosial. Dan itu akan berkembang besar, otomatis perekonomian akan ikut membaik. Nah, setelah kita bisa menggunakan perkembangan IPTEC itu dengan baik, kita harus memiliki sikap selektif. Apa itu sikap selektif? Sikap selektif adalah sikap bertanggung jawab atas perkembangan IPTEC. Saya kasih contoh adalah, pada e-commerce atau jualan online itu, ada pasti oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu dia memiliki niatan untuk menipu atau melakukan skam pada e-commerce itu sendiri. Nah, sikap selektif ini memiliki dampak positif, yaitu jual beli akan berlangsung secara jujur, dan penipuan atau skam itu tidak akan terjadi. Nah, dampak positif kedua itu adalah, sistem ekonomi atau perekonomian akan membaik seiring berjalanan waktu setelah diberlakukannya e-commerce itu sendiri. Jadi, e-commerce itu semakin berkembang besar, maka akan berimbas pada perekonomian. Setelah memiliki sikap selektif dalam menggunakan perkembangan IPTEC, yang contohnya tadi adalah belanja online. Nah, kita itu bisa berperan aktif, dan kita harus terus mengembangkan diri, dan harus beradaptasi dalam perkembangan IPTEC. Nah, saya kasih contoh, pada masa pandemi seperti saat ini itu, ada generasi Z, yaitu salah satu tokoh yang inspiratif, dia itu bernama Jeremy Pauline, jadi dia itu memiliki YouTube account, atau bisa disebut content creator. Jadi, dia memberikan inspirasi pada generasi Z atau teman seusianya, untuk terus berkreasi, dan terus berinovasi untuk menggapai impiannya. Nah, Jeremy Pauline ini, dia itu bergerak itu, dia membuat konten-konten YouTube, menginspirasi para generasi Z. Nah, kakaknya Jeremy Pauline ini, dia itu mendirikan suatu perusahaan yang bergerak di bidang administratif, yang dia itu mendukungnya Jeremy Pauline itu di balik layar. Jadi, mereka itu berdua berkolaborasi, dan memberikan dampak kepada sesama. Nah, itu. Jadi, kayak kita itu harus bisa berperan aktif, dan terus mengatasi pandemi COVID-19 dengan kapasitas kita. Walaupun itu sebagai pelajar, atau sebagai tokoh-tokoh yang mempunyai dampak bagi sesama. Sekian video dari saya, terima kasih. Nah, dampak masa pandemi, khususnya di bidang ekonomi, meliputi PHK, lapangan pekerjaan terbatas, daya beli masyarakat turun, dan ekonomi merosot. Untuk mengantisipasinya, bisa dengan membuka lapangan pekerjaan baru, loh. Contohnya, seperti kakak Jeremy Pauline, mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang administratif. Jadi, pada masa pandemi sekarang ini, Jeremy dan kakaknya ini berkolaborasi untuk menyerap tenaga kerja terdidik di Indonesia. Selain membuka lapangan pekerjaan, kita juga bisa, loh, melakukan penggalangan dana bagi masyarakat yang terdampak pandemi seperti ini. Sekarang sudah banyak platform yang menyediakan layanan tersebut. Dengan kita membantu sesama, maka kita juga ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Membantu sesuai kapasitas kita sebagai pelajar. Nah, dengan menyerap tenaga terdidik di Indonesia, mantapukup bisa membantu ketidak tersediaan lapangan pekerjaan pada masa pandemi. Mantapukup ini mengurusi administratif. Nah, selain Jerome dan kakaknya, saya memiliki orang inspiratif yang baru-baru ini saya kenal nih. Namanya Kevin. Dia di usia 22 tahun ini sudah memiliki toko retail seperti supermarket. Dia sudah memiliki cabang di Semarang dan di Kendang. Toko retail milik Kevin ini selama pandemi banyak sekali menyerap tenaga kerja lokal untuk bekerja di toko retailnya. Hal ini berdampak bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi. Toko retail Kevin menjadi semakin besar dan membuka cabang di berbagai kota. Otomatis, toko retail Kevin akan berkembang pesat. Maka dari itu, diperlukan jurnal penutup ini digunakan supaya memudahkan dalam mengakhir proses keuangan. Ada pun fungsi dari jurnal penutup, yaitu memudahkan dalam menghitung jumlah lapai dan rugi melalui akun pendapatan dan duit. Menutup selalu sementara menjadi nol untuk mencatat pada akun modal yang digunakan untuk periode berikutnya. Selain dampak pada bidang ekonomi, bidang sosial juga ikut terdampak. Pada masa pandemi, angka kemiskinan naik, tingkat pengangguran bertambah, dan angka kriminalitas ikut naik. Grafik diagram batang sosial menunjukkan ekonomi masyarakat merengah atas pada masa pandemi relatif stabil dibandingkan kalangan medel kebawah yang banyak terdampak pandemi. Permasalahan sosial ekonomi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena angka kemiskinan yang naik dan dibarengi dengan angka kriminalitas, maka situasi di kota akan tidak kondusif. Berikut diagram batang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pada diagram tersebut, pada kuartal 2, pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami min 5,12%. Pada kuartal 2 tersebut, perekonomian Indonesia bisa tumbuh minus dikarenakan pembatasan sosial skala besar dan perekonomian yang sempat tidak beroperasi. Pada kuartal 2 tahun 2020, kalangan menang kebawah adalah masyarakat yang paling terdampak. Sedangkan para kalangan menang ke atas tidak terlalu terdampak. Hal ini dikarenakan PHK dan usaha-usaha banyak yang tutup. Pemerintah dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan roda perekonomian. Ekonomi yang sudah berangsur membaik dibarengi dengan UMKM yang terus berinovasi. Karena yang membuat perekonomian kita pulih dengan cepat adalah UMKM. Adem, masa pandemi juga kita harus memiliki kemampuan beradaptasi seiring perkembangan zaman dan intek. If you want to be successful, you should use your time efficiently. Dengan kemampuan adaptasi dan menggunakan waktu secara efisien, kita pasti akan sukses dan berdampak bagi orang di sekitar kita. Terima kasih.